Persen biaya BPJS yang ditanggung pemerintah daerah Kabupaten Kaur berdasarkan realisasi TPP ASN Kaur saat menunggak. Tunggakan tersebut terhitung sejak 2022 sampai 2023 dengan nilai 4 miliar rupiah. Dikatakan Ahmad Fauzi Nugraha, kepala BPJS Kabupaten Kaur, saat ini pihaknya sudah mencatat tunggakan BPJS ASN Kabupaten Kaur yang menerima TPP sudah mencapai 4 miliar rupiah. BPJS Kaur masih terus berkoordinasi dengan pihak BPKAD Kaur untuk penganggaran pembayaran tunggakan BPJS ASN tersebut. Yang terhitung di tahun 2022, tunggakan BPJS sekitar 2,9 miliar rupiah dan di tahun 2023 yaitu 2,1 miliar rupiah. Sementara itu, untuk tahun 2024 belum dapat dikalkulasikan hingga selesai tahun berjalan nantinya. Persennya sudah dipungut dari TPP atau TPG dan disetorkan ke BPJS ASN, cuman yang persennya belum. Itu mungkin sekarang yang kendala kami dengan BPKAD juga terus berkoordinasi untuk memecahkan masalah tersebut agar dapat segera dianggarkan dan juga diselesaikan. Sementara ini untuk tahun 2022 sebenarnya, 2022 itu dianggara 1,9 miliar, untuk 2023 dianggara 2,1 miliar, jadi sekitar total 4 miliar. Jadi untuk yang tahun ini, karena belum selesai. Fabrianto Romadon, RBTV melaporkan.